SMP Negeri 1 Cilugon memperingati perayaan 10 Muharra 1445 Hijriah atau Lebaran Anak Yatim. Kegiatan diadakan di lapangan upacara SMP Negeri 1 Cilugon di lanjutnya di nomor 34 Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilugon, Jumat 28 Juli 2023. Mengangkat tema Cinta Anak Yatim, Berbagi Berkah, Berbagi Bahagia dirangkai dengan ceramah agama yang dibawakan oleh Ustadz Zainal Mutakin MPD. Tanah Cinta Anak Yatim, Dor Price, dan Makan Sehat Bersama Acara begitu seru dengan sesi tanya jawab antara Ustadz dan peserta didik. Dijumpai usai acara, Ustadz Zainal mengatakan bahwa Makna dari perayaan 10 Muharra, Asuro atau Lebaran Anak Yatim adalah memberikan kabar gembira kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh ayahnya agar mereka tidak merasa sedih di mana mereka harus kita mengakui sehingga mereka merasa bahwa masih ada yang mengasihi dan menyayangi mereka. Di tempat yang sama, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cilgon, Redi Damayanti, menyampaikan di mana kegiatan ini selalu diadakan di sekolah setiap tahunnya. Kegiatan ini rutin kami lakukan di SMP Negeri 1 Cilgon di mana maksud dan tujuannya adalah untuk berbagi kepada anak-anak yatim di sekolahan kami. Dan seperti hari ini, kita bisa merayakan bersama 35 anak yatim dari kelas 7 sampai kelas 9 di sekolahan kami. Redi juga menjelaskan, santunan yang diberikan kepada anak-anak yatim ini merupakan santunan dari guru-guru dan ada donatur dari orang tua yang harapannya adalah agar anak-anak yatim ini bahagia dan merasa diperhatikan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Hari ini SMP Negeri 1 mengadakan hari asyurah ya? Betul. Yaitu lebaran anak yatim. Betul. Bisa dijelaskan sedikit Pak, maknanya apa Pak? Makna dari 10 asyurah ini sebenarnya memperingati atau memberikan apa namanya ya, kabar gembira kepada anak-anak kita yang sudah ditinggalkan ayahnya. Artinya mereka, walaupun ayahnya sudah meninggal, tetapi ada saudara-saudaranya yang masih perhatian dan masih empati ibadah mereka yang sehingga mereka tidak mengalami kesedihatan walaupun orang tua sudah tidak ada. Karena memang baginda Rasulullah itu sudah mewanti-wanti bahwa anak yatim itu mestinya betul-betul dirangkul. Karena memang baginda Rasulullah sendiri mengatakan saya juga yatim. Ketika nanti berhadapan dengan Allah juga saya ini anak yatim, bukan orang yang lengkap. Pak, ini hukumnya apa sih Pak? Sunnah atau wajib? Kenapa? Hukumnya sunnah atau wajib ya Pak? Sunnah ya. Sunnah ya. Tidak wajib Cik. Tidak wajib Pak. Pak, harapannya terhadap lebaran anak yatim ini? Harapannya adalah mereka yang ditinggalkan oleh ayahnya tidak merasa sedih ketika dia berhadapan di tengah-tengah masyarakat. Karena memang mereka walaupun orangnya tuanya tinggal sebelah, tapi masih banyak masyarakat tetangganya, saudaranya mengambil bahwa mereka itulah harus kita ragu. Saya kembali ke Bu Remy. Bu Remy, Ibu sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1. Bu, dia kini lebaran anak yatim. Apakah dia tiap tahun sekali atau gimana? Ya, Alhamdulillah di tempat kami ini setiap tahun sekali kami laksanakan kegiatan lebaran anak yatim. Jadi saya lihat ada santungan ya Bu. Ya betul. Boleh tahu nggak Bu, berapa santungan Bu anak yatim ini? Ini sebenarnya kita 35 ya Pak ya, 35 anak-anak terpilih dari anak-anak kelas 789 yang diberikan santungan oleh Bapak dan Ibu Guru. Semua rezeki yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru di SMP 1 Cilebon dan ada satu wali murid atas nama Nesha, Nesha Ayu juga memberikan santungan kepada anak yatim melalui sekolahnya. Ada donaturnya? Ada donatur dari siswa. Bu, ini tiap tahun sekali ya Bu atau gimana? Ya betul, tiap tahun sekali kita lakukan itu. Bu, ke depan harapannya apa sih Bu terkait adanya lebaran anak yatim ini? Iya, harapan dari kami memang tadi itu berbagi. Berbagi kepada anak-anak yang memang membutuhkan ya. Jadi kita menyantuni mereka supaya mereka tadi sekata Pak Ustaz ikut berbahagia. Ada lagi Ibu pesan untuk anak-anak murid Ibu? Ya, untuk anak-anak di SMP 1 Cilebon itu kami mempelajari untuk berbagi. Jadi kalau anak-anak nanti tadi melihat bagaimana Bapak dan Ibu Guru berbagi kepada anak-anak yatim, maka harapannya anak-anak yang lain juga ikut berbagi jika ada rezeki yang berlebih. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak.